Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Ahmad Sefri Di channel Anak Teknik Yang kita masih di pembahasan yang sama Di season yang sama Yaitu proses pembuatan perahu karet Tetapi tidak menggunakan karet Yang kita gunakan pipa Pipa PVC diameter 10 inci Yang kalau di Satuan internasional itu 25 cm Dengan panjang kurang lebih 5,5 meter Lembar dalam 1,25 meter Kemudian tinggi tengah Tinggi belakang 40 cm Dan depan 60 cm Jadi proses pembuatan itu Telah saya jelasin di part-part sebelumnya Dan sekarang kita lanjutkan Pembahasannya sehingga terbentuk Seperti speedboot yang kita Rencanakan Sebelum kita lanjut lebih jauh Saya mengajak teman-teman Untuk tetap subscribe Like Kemudian tekan lonceng Dan share Biar teman-teman tetap update Dengan konten-konten terbaru Dari channel Anak Teknik Sehingga teman-teman tetap Dapat menonton kelanjutan Dari video ini Pastikan teman-teman mengikuti Sampai selesai Episodenya Sehingga teman-teman bisa paham Sebelum kita lanjut Ke pembahasan Terlebih dahulu Saya Konten sebelumnya itu Linknya saya rekomendasikan Di pojok kanan atas Dan juga di deskripsi video ini Oke Kita lanjut Ke pembahasan Oke Sahabat Teknik Jadi kita Flashback sedikit ya Di konten sebelumnya Kita berada di posisi ini Ketika perahu kita sudah Dempul Kemudian kita balik Kita lanjut Ke pemasangan Mungkin pemasangan Deck ya Seperti ini Kemudian Setelah pemasangan deck Pemasangan samping ini Oke Kemudian Lanjut Ke proses Pendampulan Nah Setelah lantainya Dilaminasi Kemudian Yang tadi ya Lantainya Dilaminasi Kemudian didampul Sehingga mencapai Seperti ini Bila ingin Lebih jelasnya Tentang penjelasan Bagian part Sebelumnya Teman-teman Bisa lihat Videonya Videonya saya rekomendasikan Di pojok kanan atas Dan juga Di deskripsi Video ini Oke Kita lanjut Ke Pembahasan pada Kesempatan ini Yakni Setelah Setelah Proses penembulan Kita lanjut Ke pemasangan Bangunan atas Jadi Pemasangan Bangunan atas ini Kita mulai Dari Pemasangan Dashboard Ya Kursi Kita mulai Dari pemasangan Kursi depan Kursi depan Kemudian Pemasangan Dashboard depan Ya Oke Nah ini dia Ini disini Sudah ada Pemasangan Kemudian Disini nanti Ada saklar Saklar Apa namanya Saklar Saklar Lampu Lampu jalan Lampu Ini Oke Lampu jalan Lampu Lampu Haluan Lampu berikan Atau saklar Saklar Star Engine Dan Meja Meja Dashboard ini Disini ada Locker ya Entah Teman-teman Mau gunakan Untuk menyimpan Apakah Boleh disini Depannya Kita variasikan Ada kursi Kursi Yang sudah dimodif Disini ada Dua pintu locker Kemudian setelah itu Ada Ada Pemasangan Dashboard Khusus Pemasangan Dashboard ini Linknya Saya rekomendasikan Di pojok kanan Atas Yaitu Proses Pembuatan Dashboard Mini Speedboard Yang terbuat Dari Triplex Dan Plat fiber Kemudian Teman-teman Juga bisa Gunakan Triplex Jadi Dashboard ini Gunakan Atau ini Kursi ini Gunakan Terbuat dari Triplex Terbuat dari Triplex Setelah Dibuat Setelah Dibentuk Kemudian Dikuas Dengan Menggunakan Reset Sehingga Air tidak Mengenai Langsung Dari Triplex Yang merupakan Material Dasar Dari Dashboard Tersebut Kemudian Ini Ada Terbuat Dari Apa Namanya Plat Akrilik Sehingga Ada Hempasan Dari Depan Apabila Ada Hempasan Air Dari Depan Air Tidak Mengenai Saklar Saklar Lampu Yang Ada Di Depan Oke Kita Lanjut Ke Pemasangan Oke Kursi lagi Kursi Kursi khusus Buat Juru Mudi Dari Speedboard Ini Kemudian Kita Lanjut Ke Pemasangan Kursi Belakang Meja Meja Tengah Ini Sesuai Selera Saya Jika Teman Tuan Ingin Membuat Bentuk Atas Yang Lebih Bagus Silahkan Itu Tergantung Dari Kreasi Teman Teman Silahkan Buka Beberapa Channel Youtube Yang Terkait Masalah Pembuatan Praw Fiber Sehingga Teman Teman Banyak Referensi Untuk Memodifikasi Speedboot Yang Teman Teman Buat Kita Lanjut Ke Pemasangan Kursi Belakang Kursi Belakang Ini Memiliki Dua Locker Jadi Locker Ini Bisa Untuk Menyimpan Apa Bahan Pancing Atau Yang Lain Lanjut Setelah Proses Pemasangan Kursi Belakang Meja Kemudian Dashboard Kursi Depan Selesai Kita Lanjut Ke Pemasangan Anti Slip Ini Kan Masih Plat 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 Triplik Yang Di Fiber Satu Lapis Atau Dua Lapis Dan Ini Licin Kita Lanjut Ke Pemasangan Anti Slip Anti Slip Ini Kawan Kauan Bisa Gunakan Karpet Bisa Gunakan Karpet Bisa Gunakan Fiber Yang Dikasari Pasir Yang Ditabur Kemudian Dikuas Resin Boleh Tergantung Dari Teman Teman Ingin Membuat Seperti Apa Silahkan Teman Teman Pikir Sendiri Mau Buat Anti Slip Seperti Apa Kalau Di Gambar Ini Saya Gunakan Karpet Yang Motif Seperti Kayu Kemudian Kita Lanjut Ke Pemasangan Roll Jangkar Depan Ini Tergantung Lagi Teman Teman Mau Buat Roll Jangkar Bagaimana Bentuknya Ini Terbuat Dari Plat Fiber Atau Besi Yang Silahkan Buat Bentuknya Yang Sederhana Seperti Ini Jika Teman Teman Mau Beli Jadi Juga Banyak Di Toko Khusus Jual Alat Speedbook Yang Lebih Keren Daripada Ini Selanjutnya Ada Pemasangan Ada Pemasangan Apa Namanya Ada Pemasangan Fender Jadi Ini Adalah Pipa Ini Pipa Untuk Menjaga Pipa Ini Dari Benturan Langsung Kedermaga Bila Santar Kedermaga Speed Kita Kasih Fender Tapi Bila Teman Tidak Ingin Memberikan Fender Tidak Masalah Ini Fendernya Oke Fender Ini Mungkin Bisa Kita Buat Dari Selang Selang Karet Kita Tempel Atau Ban Motor Kita Belah Terus Kita Tempel Di Sekelilingan Pipa Bisa Tapi Bila Teman Teman Tidak Ingin Memasang Fender Tidak Masalah Tergantung Lagi Dari Selera Teman Teman Atasnya Ini Variasinya Ini Khusus Tempat Lampu Navigasi Lampu Kiri Lampu Kanan Lampu Atas Ini Terbuat Dari Tri Black Kemudian Kita Fiber Satu Lapis Jadi Seperti Ini Tampilannya Tapi Dalam Perhitungan Dalam Perhitungan Material Ini Saya Tidak Hitung Material Ini Perhitung Material Nanti Saya Hitung Material Ini Karena Ada Bentuk Lain Yang Tidak Menggunakan Triple Dan Resin Ini Bentuk Lain Oke Kita Gunakan Pipa Galvanis Jadi Kita Sedemikian Rupa Sehingga Membentuk Seperti Ini Oke Disini Ada Lampu Tempel Saya Rasa Pipa Lebih Bagus Lebih Lebih Klasik Ini Yang Yang Gunakan Fiber Dan Ini Yang Gunakan Pipa Oke Nah Kemudian Ini Lampilan Belakangnya Saya Akan Teman Teman Kreasikan Sendiri Untuk Setang Lampunya Sesuai Dengan Selera Kawan Kawan Saya Menur Dikit Tadi Saya Lupa Jelasin Untuk Pembuatan Setir Dari Speedboot Ini Kita Ada Video Khusus Pembahasan Mengenai Proses Pembuatan Setir Speedboot Terbuat Dari Plat Fiber Bekas Link Saya Rekomendasikan Di Pojok Kanan Atas Dan Juga Di Deskripsi Video Ini Jadi Teman Teman Yang Ingin Membuat Setir Speedboot Menggunakan Plat Fiber Bekas Silahkan Kan Kauan Lihat Video Yang Saya Rekomendasikan Di Pojok Kanan Atas Dan Juga Di Deskripsi Video Oke Saya Kira Cukup Dulu Pembahasan Kita Kali Ini Jadi Bentuk Ya Sampai Jadi Kemudian Di Pembahasan Selanjutnya Part Selanjutnya Mungkin Saya Jelasin Mengenai RAB Bahas Pada Kesempatan Ini Saya Kira Cukup Konten Selanjutnya Link Saya Rekomendasikan Di Deskripsi Video Ini Kemudian Di Layar Akhir Video Ini Akhir Kata Anak Teknik Mengucapkan Assalam